Halo Tidak, selamat datang kembali bersama saya dan ini Jimny, dan kami adalah Tidak Oke guys, berhubung kemarin ada yang request kan, Bang Jimnynya mana, kelanjutannya apa? Oke, demi request kalian, gue langsung tepatin, membuat salah satu kejadian dimana ada kejadian yang pengen gue ciptakan dari masa lalu sampai sekarang akhirnya terjadi nih Jadi gue bela-belain bikin konten buat kalian ini ke si Jimny, berhubung gue pengen setiap mobil yang keluar dari earth, alias gue desain sendiri sampai gue bisa jualan body kit, gue punya desain sendiri Jadi gue mau bikin trademark ke mobilnya itu sendiri, so gue langsung aja ngikutin jejak dulu expander gue, dimana expander gue itu pernah menggunakan tema satu, Advan Kalian tau dong Advan Racing itu apa, itu gue pernah guys, dan kedua yang membuat agak sedikit viral namanya Hot Wheel guys Jadi kalian kalau pengen tau sejarah gue dan tim earth ciptakan produk itu, kalian bisa juga lewat Instagram nih, 7 nih ya Ditambah lagi guys, subscribe, karena subscribe itu gratis ya, jadi jangan pelit-pelit Kita sesama warga Indonesia maupun di luar sana yang nonton, kita saling support satu sama lain gitu guys ya, oke? So ini gue langsung bikin aja guys, temanya apa, gue gak bisa bocorin ke kalian langsung Kenapa? Karena ini ada dua orang yang membantu saya dalam pemasangan stiker Instagramnya nanti ada linknya di bawah, gue boleh minta ke mereka Jadi kalian yang wilayah Cerbon, Ciyu Maja Kuning, kalian boleh langsung add Instagramnya Tanya, kalau yang mau pasang-pasang stiker itu oke ya guys, karena gue sendiri disini lagi ngerakit brand new motor Supra Dan itu tuh dia tuh, yang dari tadi ngawasin ya, si Abdel ya Si Abdel ngeliatin terus nih pemasangan stikernya sampai ini motor tuh bener-bener lulus sensor mata gue guys Alias brand new 2020 itu bener-bener brand new 2020 Jadi dari stikernya tuh baru part-part semua yang dipakai tuh terakit dengan cantik Sehingga jangan lupa juga guys, masalah pajak kendaraan kalian Jadi disini gue apa nih, membantu juga ya mengarahkan customer-customer gue ketika lagi restorasi unit-unit seperti ini Atau enggak punya barang-barang unik seperti ini Jangan dibuang guys, alias kalian bisa mempergunakannya lagi Karena satu, spare part motor-motor seperti ini masih banyak banget di pasaran dan harganya juga masih reasonable banget guys gitu Jadi buat kalian juga yang mau ngeliat koleksi-koleksi motor kita, garapan kita Kalian bisa langsung add earth.motoclans Jadi kalian bisa liat juga dunia motor kita seperti apa Unit apa saja yang lagi kita pegang sampai kita koleksi sampai kita rakitin customer-customer tercinta kita guys Jadi begitu Dan ditambah lagi, kalau gue kasih bocoran ini tentang stiker Hari ini gue langsung kasih nama Jimny pasukan pencari gempa alias Jimny NASA Sebenernya bukan gempa sih guys ya, tapi lebih astronot gitu ya guys ya Jadi ini adalah satu brand yang gue sering banget liat Contoh kayak di SNM, Uniqlo Maybe ya brand-brand hype yang lainnya itu Sering banget nih guys menggunakan NASA Nah kenapa gue disini ibarat Ini mobil tuh mobil yang bukan show of cantik-cantik dalam artian gunanya hanya bisa di dalam kota Alias ini mobil tuh kayak stylistnya tuh keker banget gitu ya guys ya Jadi gue bikin salah satu tema disini ini mobil tuh bisa beri kemana aja sampai akhirnya Gue pilih NASA nih guys Jadi NASA ini kan bukan terpatok ke dalam satu bidang gitu Tapi semua bidang NASA ini udah jadi salah satu ikonik brand Bukan brand sih, image yang terkenal banget Jadi gue tempelin nih ke si Jimny nih Kayaknya lucu kan, gue imajinasinya ketika kayak lagi ada di bulan sana Ada mobil kecil berbasis semi off-road gitu Jalan-jalan gitu, kayaknya lucu banget sih sampai akhirnya Yaudah kita cobarin di mobil ini Mudah-mudahan bagus dan good luck Mas-mas semua good luck, good luck Thank you, thank you Dan gue lanjut lagi Ini berhubung si Abdel lagi telpon gak tau lama banget Padahal gue mau minta bantuan dia karena gue juga gak mau kalah nih Pasang-pasang begini Gue gak ada mau kalah-kalahnya Karena gue sendiri juga bisa dibilang Gue suka ngiseng mainan sticker guys Jadi gue gak mau kalah sama mereka Gue bakal pasang satu sisinya Tapi gak tau gue berani atau enggak Jadi gue tunggu bantuan Abdel Eh, telponnya udah dong Lama banget, gila telponan Gila Buset, gak tau aja tuh Lu gak tau gue mau challenge nih Gue mau pasang satu sisinya Nah, dia udah masang kayak gini nih Lu telpon lama banget Gue mau masang sisi satunya Ayo, bawain alat-alat Sini Ya Itu, itu semprotan yang paling penting Enggak-enggak, gunting Jadi guys ya, ini buat For your information juga Jadi, sebelum memasang sticker Tolong pastikan bodi-bodi mobil kalian itu terhindar dari namanya debu Apalagi ini posisinya Apa tuh, debu dan kotoran ya Debu dan kotoran ya Jadi itu pesan-pesan dari suhu-suhu sticker gue nih Disini nih Debu, kotoran, no Dan sekarang kita coba liat Helper, tolong saya Nah, terus Jadi sebenernya gue cuma mau ala-ala sih Gue gak mau masang Gue mau ngerjain lu doang Jadi Gitu Ya Gitu guys Ini proses pertamanya Kita liat langsung Menempelkan sebuah logo Nasanya Agak sedikit Apa nih Kayaknya kurang gini gak bro Ini masukan bro Oke Nah, gini bro Ta, gini Nah, ini dipepetin Kasih jarak aja Satu tangan gitu kan Satu jari Satu tangan Satu tangan segini lagi kan Satu jari aja Di bibir ini Ketemu ini Satu jari Baru ditempel nasanya Ini juga dikasih jarak sekitar dua jari Ini dua jari Ini satu jari kesini Jadi Jadi keliatannya tuh Ini mobil kita harus bener-bener guys ya Namanya Satu Walaupun ini custom guys Dan kalian tentunya gue promosi sedikit Ini body kit Karya anak bangsa Alias kita Indonesia udah memproduksi body kit Yang kalian bisa langsung dapatkan Dengan harga spesial Dengan cara Satu Kalian bisa pembelian 0% selama 12 bulan di Tokopedia guys Ditambah lagi Bukalapak juga sekarang Bisa program cicilan ya Eh admin Gue kasih tau Dia ini salah satu Jadi Bang Abdel ini udah pindah kerjaannya guys ya Yang tadinya Mungkin siaran dengan Mama ya Sama Mama Dede Jadi sekarang ini pemegang admin gue Disini Ini adminnya Bukalapak Bukalapak Ini kalian bisa ketemu sama Abdel Bang Abdelnya sudah pensiun Sekarang mau jadi ngebengkel Jadi Dia bener-bener disini Gue Pantau terus nih Mudah-mudahan nanti kalian Lihat ada kejutan Vlog yang akan datang Mengenai Bang Abdel nih Nanti Bang Abdel gue suruh curhat nih Di bengkel nih ya Jadi kita bakal Kasih tau vlog terbaru Ditambah lagi guys Dan ini body kit Kalian bisa Dapatkan kualitas yang Sangat maksimal Gue bilang Kenapa bisa maksimal Karena sekarang gini guys Pertimbangannya Antara kalian Beli body kit Locar berbasis Plastik Yang plastiknya itu Gak tau grade nya berapa Ya Kalo gue Lebih seneng Pake bahan yang Gue biasa pake gitu Dan Ini juga Udah standar Internasional guys Alias Gue Diki Dan anak-anak yang lain Sudah mengirim Beberapa tipe body kit kita Ke berbagai macam Manca negara Dan tentunya Sudah lolos Apa nih Seleksi ya dik ya Apa ya bahasanya Lulus uji ya Udah proper Katanya Ya jadi Kalian gak usah Ragukan lagi Dan Kedua guys Ini gue kasih tau Karena bahan body kit Ini yang ibaratkan orang Selalu memandang rendah Soal serat Alias fiber Kalian coba deh Cek di luar-luar sana Bahan-bahan body kit Yang kuat-kuat itu Sebenernya Bahannya apa gitu Dan tuner-tuner Kelas dunia pun juga Coba kalian Pelajarin ya Bukan yang masalah Dari mobil yang keluar tuner Dari pabrikan guys Tapi yang tuner-tuner Ibaratkan modifikasi Lokal di manca negara Kalian lihat deh bahannya deh Pasti sama sih Karena gue disini juga Nge-develop Bahan itu bukan sembarang Bukan yang sembarang Ibarat Indonesia Punya fiber Asal fiber gitu Gue gak bisa disini Jadi gue disini Bener-bener bahan Dari nol Sampai jadi Gue udah uji semua Dan tentunya produk-produk kita itu Repairable guys Jadi kalian Jangan khawatir Gak cuma sekali pake Terus kita hancurkan Buang gitu Enggak Jadi bisa dibenerin So gue lanjut lagi nih Masang stiker ya Yang sisi sebelah ini Udah mulai terlihat Tadi seperti ada Kayak suara stiker terbang Oh tidak ada Halusinasi Tuh emang beda ya Yang jago pasang stiker Makanya cepet banget ya Dan gak ada gelembung-gelembung Nah kalau kita masang Ini berapa jam ya Dik Atau berapa hari nih Pecah-pecahin balon Pecah-pecahin balon ya Jadi guys Untuk pemasangan stiker Kalian bisa lihat ya Bukan stiker itu Ketika kalian Wrap di mobil Itu langsung Mulus permukaannya guys Tentunya pasti Ada kayak angin sisa Yang tertimbun Tersimpan Di dalam Si Stikernya itu sendiri Dan cara untuk Membuang stikernya Eh stikernya Tinggal kletek ya Kalau buang stiker Kalau cara buang gelembungnya Itu gimana bro Tinggal diurut saja Segenang maksimal Oh diurut ya Waduh ini berarti Jago mijet juga nih Kayaknya Waduh siap Siap Waduh Kayaknya menarik nih Bapak yang di belakang Sudah matanya Melihat-lihat tuh Bang Abdul Aduh Jadi kalau ada gelembung Tinggal diurut ya Pelan-pelan ya Terus Bener gak sih bang Katanya kalau pasang stiker Kalau air doang yang disemprotin Itu gak bisa Harus ada sabunnya Bener gak Kenapa itu Kalau airnya saja Itu langsung merekat Kalau pakai sampo Atau sabun itu kan Ada pelicinnya Oh gitu Emang ya yang licin-licin Itu kadang-kadang dicari ya Enak Kenapa bingung ya Licin dan berlubang Oh licin dan berlubang Oke Terus bang Kalau pengalaman Bisa nge-wrap Satu mobil pakai stiker gak? Bisa Bisa kan? Satu full Satu body mobil kan? Itu Bahan stiker rekomendasi Paling asik Merk apa? Oracle Oracle ya? Kalau 3M tuh Gue denger-denger Katanya suka Kecuplik-cuplik gitu Terus satu-satu Kebukanya ya Bener gak? Itu malah Sebenernya kalau pakai 3M itu Rusak saat dilepas ya Oh jadi stiker juga ada Oh Kemaren tuh bang Gue kan baru Dapat mobil nih Kiriman dari Jakarta Di restorasi total Berarti ada kemungkinan Stiker juga bisa Ngerusak bodi mobil Betul Kalau pakai 3M Itu dilepas Mau gak mau Discrut Gak bisa Kita main langsung lepas Gak bisa Oh gitu Kita main secrat Jadi bener ya Ada orang kan Ibaratkan sekarang ngomong Stiker bisa ngerusak Bodi mobil Oh iya bener Berarti ya Jadi guys Ini Gue bukannya Sombong-sombong Kemaren Asal sembarang Ngasih tau ke kalian Stikernya ada Resikonya rusak Ini pakar-pakar Stiker gue disini Juga ngomong Ibaratkan Ya kalau kalian Pilih Merk stikernya salah Otomatis Bodi mobil ketika Ngelepas stikernya Harus disekrap Nah ketika disekrap Lapisan clear kalian Di mobil Itu pasti gone guys So Kalian perlu banget Hati-hati Dan ini Sudah gue Pertimbangkan Pertimbangkan Gue juga pake Stikernya nih Karena gue juga Pernah ngebaca Apa nih Curhatan-curhatan Orang-orang yang Hobi stiker ya Kalau pake stiker guys Wajib Merk Oracle Bener ya bang ya Wajib Oracle guys So Buat kalian juga Yang pengen ngewrap Mobil Kalian gak mau chat Mobil Kalian mau stiker Kalian bisa kontak disini ya Jadi Nanti gue dengan Abang-abang gue disini nih Kita kerjain tandem Project bareng-bareng So Kita awasin juga Pengerjaannya Sampai dengan mobil Kalian itu maksimal So disini Kalian jangan anggap Gue rasis Masalah stiker Gue Kerjain Everything gitu Asalkan itu Tidak merusak mobil Gue bakal lakukan Kecuali itu request kalian Jadi gitu guys Mungkin Pelajaran-pelajaran Tentang pemasangan-pemasangan Stikernya Gue gak bisa Panjang lebar lagi dulu Nanti pas Udah selesai Gue bakal Kasih tau Ilustrasinya Buat kalian semua Seperti apa nih Jimi gue So stay tune ya guys Sia Sia Oke R Jadi balik lagi guys Ini stiker yang sudah terpasang Emang sebenernya kita gak mau bikin Yang terlalu lebay-lebay gimana Alias kita mau yang simple But beautiful Menurut kalian gimana Jimi Nasa Tampilannya seperti ini guys Cocok gak Asik gak Gayanya Kira-kira Menurut kalian Gue salah langkah gak nih Memujudkan Satu icon Untuk Jimi Saber Dengan berbasis Nasa Mudah-mudahan kalian suka juga Dan informasinya Tentunya sangat bermanfaat Buat kalian Yang pengen bikin stiker Pengen ngewrap stiker Sampai dengan pertimbangan kalian Pengen ngewrap Satu bodi keseluruhan Apakah bending cat Atau stiker Jadi Kalian harus pelajarin banget Bener-bener ya guys Di sini Mudah-mudahan juga Tontonan kali ini Bisa kalian share Ke temen-temen kalian Yang pengen Cutting stiker Atau gak membuat Desain-desain Atau Iconic Brand yang akan tertempel Di mobil-mobil Kesayangan kalian Ya dan yang gue salut Dengan orang stiker Ya guys Tadi tuh Berasa sebelah kiri Ini tuh diakal-akalin Dalam artian Diukur Satu persatu Tapi ketika mereka Masang yang sebelah kanan Guys Itu tuh cepet banget Plus Gak ada Gak ada penggaris lagi Dan sama Gue Gue baru ngetes Gila sih Maksudnya Itu rahasianya Apa ya guys Yang bisa ngepresisiin Begitu ya Buat kalian yang juga Suhu-suhu stiker Boleh dong Kasih masukan ke kita Itu rahasianya apa guys Yang Kenapa ketika Orang stiker itu Memasang satu sisi Oke Harus diukur Tapi sisi satunya Tuh gak diukur guys Dan sama Exactly the same Gak ada miss Dikit pun Itu rahasianya apa Kalian boleh komen di bawah Jadi begitu Mungkin pertanyaan gue Tuh gak penting-penting Amat guys Tapi Gue sendiri juga jadi kayak Ih kok bisa begitu ya Jago banget ya Yaudah pokoknya Begitu guys Dan tampilan Jimny gue Dari secara kejauhan Boleh di taking dari sini Seperti ini Dari Tiga dimensi position Asik gak nih Jimny Saber Buat kalian yang Pendapatkan Produk Jimny Saber Boleh kontak Instagramnya kita At Earth Dot Saber ya guys ya So Mungkin juga kalau ini Ada mobil di jalan Kalian mau foto-foto Take ke kita Kita repost Welcome Pokoknya semua Mobil garapan Earth Kalian pengen Foto di jalan Atau dimanapun Post Tag kita Kita repost Langsung guys Oke Mungkin Cuplikan gue Dan topik gue hari ini Seperti ini dulu Buat kalian yang kemarin Request Jimny Gue anggap Clear Gue udah tepatin janjinya Gue bikin konten Gue masang sticker Bikin icon di Jimny Saber gue Mudah-mudahan Yang kalian pengen minta Dibikinin video apa Boleh komen Di bawah guys So Pokoknya feel free To comment Like Subscribe Welcome juga guys Pokoknya gitu Thank you for watching And be the best on it guys See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax